Jelang Pilegade 2024 gerakan relawan kota kosong di Teringgalek masih bergerak. Relawan ini klaim sudah bentuk koordinator di tiap kejamatan hingga desa. Strategi khusus juga tengah disiapkan demi menggoyang pasangan calon tunggal. Mantan kades, caleg gagal hingga purna wilawan diklaim menjadi penumbang dukungan. Ketua Relawan Kota Kosong Teringgalek Ali Maskur mengungkapkan sejumlah langkah yang akan diambil timnya demi memastikan kemenangan kotak kosong. Ali berklaim jika sudah mempersiapkan relawan di masing-masing TPS Teringgalek. Nantinya akan ada dua koordinator yang bertugas memastikan konsistensi dukungan. Salah satu strategi penting dari Relawan Kota Kosong adalah mendekati para kepala desa purna dan caleg yang gagal terpilih pada pemilu sebelumnya untuk dijadikan relawan. Selain itu, relawan juga berupaya menggandeng purna wirawan TNI Polri, petani hingga nelayan agar memilih kota kosong. Lebih lanjut, Ali Maskur menjelaskan konsolidasi relawan kota kosong Teringgalek terus dilakukan setiap hari. Konsolidasi ini dilakukan door-to-door hingga kelepisan masyarakat paling bawah. Setiap hari, warna lawan menggelarakan semangat perubahan, mendorong warga untuk memilih kota kosong. Ali menekankan bahwa pilihan untuk mendukung kota kosong bukan hanya sekedar strategi politik, tapi merupakan betuk perlawanan atas kebijakan petahana yang dinilai kurang prorakian. Sampai saat ini, Alhamdulillah perkembangan kota kosong semakin masif dengan adanya tim-tim relawan, pecinta atau pemilih kota kosong yang berada di desa-desa. Kecamatan semua sudah mendeklarasikan untuk cinta dan mencoblos kotak kosong. Per desa itu setiap TPS kita kasih dua orang koordinator per TPS-TPS. Langkah selanjutnya untuk pemenangan atau untuk menang kita di Pekadah Terenggalek itu, kita punya jurus-jurus tertentu. Pertama, kita menemui kades yang sudah purna, terus para calet yang kemarin tidak, istilahnya tidak, apa itu, jadi, calet yang tidak jadi itu kita rekrut untuk kota kosong. Terus para purnawitawan, TNI, Polri, untuk bersatu memilih kota kosong. Terus untuk petani, nelayan, jadi kita setiap hari konsolidasi ke arus bawah. Jadi, kita itu tiap hari terus menggelurakan untuk memilih kota kosong. Yang ditawarkan kota kosong sendiri untuk menyediakan masyarakat ini apa, Pak? Yang kita tawarkan ke masyarakat yaitu untuk perubahan. Karena apa? Selama ini dua dekade atas kepemimpinan ini kan kurang signifikan atau kurang pro rakyat. Itu banyak contoh-contoh yang tidak pro rakyat. Menurut Ali, meskipun tim relawan tidak memasang target spesifik dalam bentuk angka, misi utama adalah memenangkan kota kosong pada pilkada 2024. Ali juga menikaskan bahwa keberadaan kota kosong bukanlah buatan tim relawan, melainkan konsekuensi dari aturan pemerintah. Ia berharap jika kota kosong nanti menang, siapapun PG yang ditunjuk nanti bisa membuat ringgali ke arah yang lebih baik. Kekurangan-kekurangan yang ada di pemerintahan Kabupaten Teringgalek saat ini harus menjadi evaluasi.